Intro Lahir pada tanggal 21 Mei hingga tanggal 20 Juni adalah pemilik Zodiac Gemini. Memiliki simbol anak kembar dan memiliki elemen angin, sifat Gemini yang tidak mudah ditebak, seringkali membuat bingung orang terdekatnya. Kecerdasan Gemini adalah daya tarik utama pemilik Zodiac ini. Pesonanya yang menawan membuatnya banyak dikagumi oleh banyak orang. Gemini memiliki ciri tidak mudah puas dengan hidupnya, ia akan selalu mencari yang terbaik untuk dirinya. Kamu merasa sangat berenergi dan bersemangat. Tak peduli seberapa banyak kamu menangani sebuah permasalahan, kamu tetap terus melaju. Zodiacmu ini selalu memilih untuk meyakini pemikirannya sendiri pada akhirnya. Itulah kenapa orang yang berniat buruk padamu sulit untuk menjalankan misinya. Bulan ini, kehidupan asmaramu akan diwarnai dengan hal-hal yang romantis. Sosok yang kamu kagumi selama ini akan semakin dekat denganmu. Kamu cenderung mengungkapkan perasaan sensitif kepada pasanganmu, juga jangan terlalu menyudutkan pasanganmu, apalagi jika dengan hal yang tak berdasar. Karena hal ini dapat mengganggu keharmonisan dan mengurangi tingkat kebahagiaan satu sama lain. Lagi-lagi, kabar baik datang ke dalam kehidupan Gemini di bulan ini. Secara karir, target apapun yang kamu miliki akan terpenuhi jauh sebelum ekspektasi. Terdapat sedikit masalah dalam pengelolaan uangmu. Kamu perlu menunda semua rencana yang melibatkan transaksi besar. Infeksi virus dan tenggorokan mungkin menimbulkan beberapa masalah bagimu di awal bulan. Cobalah untuk mengurangi konsumsi makanan berminyak dan junk food. Jangan pernah mengabaikan masalah kesehatan sekecil apapun. Sebab, hal ini hanya akan menyeberburuk kesehatanmu. Juga jangan terlibat dalam kegiatan yang hanya membuat kamu menjadi stres. Tetaplah konsisten dengan ucapan yang telah Anda utarakan. Jangan sampai terkesan pelin-pelan yang akhirnya malah bisa mencoreng kredibilitas kamu sendiri yang selama ini sudah tampak baik di mata orang banyak. Jaga performance dan jangan biarkan terus menurun termakan oleh waktu. Akui salah dan keterbatasanmu, daripada bersikap defensif dan membuat orang menjadi kesal. Temanmu akan lebih bisa menerima kalau kamu meminta maaf dan mengakui salahmu dari awal. Hindari alasan berbelit-belit atau malah tidak merasa salah sama sekali. Nyeri punggung dan masalah kesehatan pada kulit dapat mengganggu aktivitas sehari-hari di pertengahan bulan ini. Terima kasih telah menonton!